Video saya kali ini adalah ingin memberitahu bahwasannya saya tidak melayan khusus soal begini. Tapi jika ada yang mau silahkan hubungin WhatsApp saya. Dan saya tidak menjamin dia akan bertambah tinggi berapa sentimeter tidak. Tapi yang jelas dia pasti bertambah tinggi. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan di subscribe channel saya ini dan di klik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, seperti biasa saya ngopi dulu ya. Kopi Indonesia. Baik sahabat semua, sebelum video ini dilanjutkan, silahkan tonton dulu ini ya. Tentang pesanku, kita berbangsa dan bertanah air. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi, menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita bineka tunggal ika, berbeda-beda, tetap bersatu. Mari kita bersatu, membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin. Baik sahabat semua, video kali ini saya akan membahas tentang video saya yang ini, yang saya beri judul waktu itu, mau jadi polisi, harus diterapi dulu agar tinggi. Baik sahabat, dari komentar dan banyaknya pesan masuk ke WhatsApp saya untuk menanyakan hal demikian. Dan saya memang agak keteter membalas pesan yang masuk itu ke WhatsApp saya, karena demikian banyak. Jadi sahabat, saya akan bercerita bagaimana pengetahuan ini saya dapat dulu. Jadi, nanti siapa saja yang berminat untuk tambah tinggi itu, agar menonton video yang ini. Sahabat, dulu waktu saya sekolah, waktu kelas 3 SMA pun, dan bahkan ketika saya tamat, tinggi saya cuma 150 kurang. Nah, walaupun tinggi saya 150 kurang, tapi saya di sekolahan saya sebagai keamanan ketika itu. Saya yang paling kecil, paling pendek, tapi keamanan. Sehingga ketika ada tamu sekolah lain datang, SMA lain itu ketika ketua keamanannya diperkenalkan dengan saya sangat terkejut. Karena keamanan sana besar badannya. Keamanan sekolah saya kecil, pendek pula, kan? Karena tinggi saya kurang dari 150. Ketika saya merantau, saya tamat sekolah, saya langsung merantau. Ketika merantau itu, tidak lupa saya selalu berburu ilmu. Ya, memang dari kecil hobi saya seperti itu. Nah, di saat saya hobi berburu ilmu itu, dan juga lagi rajin-rajinnya berwirit, pokoknya mengamalkan ilmu-ilmu yang saya pelajari, ibadah saya hebat, luar biasa. Waktu itu umur saya hampir mau dua-dua. Saya dapat petunjuk untuk menambah tinggi. Dan dalam petunjuk itu pun, saya tidak perlu bercerita lah bagaimana cara petunjuk itu datang. Tapi yang jelas itu akibat saya mungkin rajin wirid, rajin ibadah ketika itu. Jadi dalam petunjuk itu pun disebutkan bahwasannya pertambahan tinggi itu hanya sampai umur dua-dua. Saya tidak tahu, menurut ilmu pengetahuan medis juga begitu, saya tidak paham. Hanya saja saya disuruh melakukan sesuatu, dan jangan sampai umur dua-dua. Katanya dalam petunjuk itu, ketika setelah umur dua-dua, mungkin saja pertumbuhannya tetap ada. Tapi tulangnya membengkok. Nah, karena umur saya sudah hampir dua-dua, saya kerjakan begitu. Kalau tidak salah, saya hanya mengerjakannya petunjuk itu sebulan. Karena sebulan setelah itu, umur saya dua-dua. Saya takut lah kalau memang nanti membengkok kan. Saya lakukan sebulan, dan saya tidak ukur, karena saya tidak penasaran dengan itu. Akhirnya saya ukur, mungkin saya ukur dua bulan setelah itu, saya lupa tinggi saya menjadi 160 lebih, ya seperti saat inilah. Nah, setelah kejadian itu, hal beginian saya lupakan, sahabat. Saya lupakan karena saya pikir, itu petunjuk hanya buat saya saja. Pengetahuan itu hanya berlaku buat saya saja. Jadi, saya tidak berpikir, mungkin bisa dilakukan buat orang lain, saya tidak ada berpikir begitu. Lalu, penakan saya yang paling besar, dia ingat bahwasannya dulu, saya itu pendek, tapi kok bisa menambah tinggi begini? Iya, akhirnya saya ceritakan. Ketika saya ceritakan itu, penakan saya minta juga. Nah, ini foto penakan saya. Penakan saya ini juga komentar di video saya yang ini. Mana dia? Komentar di video ini sangat banyak. Ini komentarnya, hai, pengen tinggi. Ahai, amin. Ya, tapi penakan saya tidak berkomentar. Dia cuma berkomentar begitu. Jadi, akhirnya penakan saya juga minta dicobain ke dia. Minta tambah tinggi juga. Akhirnya, saya lakukan. Ya, Alhamdulillah, akhirnya tingginya bertambah. Jadi, sahabat semua, pengetahuan ini, saya tidak buka praktek untuk pengetahuan begini sebenarnya. Tapi, selalu akhirnya saya lakukan kepada siapa keluarga yang meminta begitu, saya lakukan. Atau anak-anak murid saya, saya lakukan. Dan, Alhamdulillah, semua berhasil. Nah, di video yang pertama itu, tujuan saya juga bukan untuk mempromosikan bahwa saya melayan itu. Tidak, saya tidak melayan itu. Itu sebabnya banyak WhatsApp akhirnya juga tidak saya balas. Akhirnya, ada beberapa yang saya layani. Karena dia bermohon-mohon betul. Ketika bermohon betul, ada malahan yang sudah ikut terapi ini, beli vitamin ini, habis uang juta-jutaan. Ternyata, tidak ada tambah satu senti pun bercita padaku. Ya, karena begitu pengennya, keinginannya itu tinggi sekali, saya lihat. Akhirnya, saya bolehkan. Dan, rata-rata banyak yang ingin tambah tinggi itu yang dia ingin menjadi polisi atau tentara. Nah, sahabat, bagi siapa saja yang ingin memang bertambah tinggi, saya tidak akan menjamin bertambah tingginya berapa. Jadi, ingat meminta bantuan saya, saya tidak akan menjamin tambah tingginya berapa. Tapi, yang jelas, saya jamin pertambahan tingginya pasti ada. Karena, saya membuat aturan sesuai seperti bagaimana saya dulu, ya saya lakukan seperti itu. Artinya begini, nanti dalam melakukan ini adalah, sebelum terapi, diukur dulu tingginya berapa. Dan, saya mengukur tingginya itu, sengaja memakai batas telinga begini. Agar mudah, kalau kita mengukur tinggi itu di sini, kadang-kadang kan bisa berlebih kurang. Atau maksudnya karena rambutnya lah, karena apanya lah. Jadi, saya ambil ukuran di telinga bagian sini. Persis telinga bagian sini. Jadi, orangnya saya suruh bawa meteran sendiri. Kalau dia tidak bawa meteran, saya suruh membeli tali rafia untuk mengukurnya. Setelah diukur, dan saya foto, dia pulang. Dan, besoknya saya suruh lagi dia berfoto. Dia memotonya harus jujur. Jadi, agar tidak ada rekayasa. Agar tidak ada pendustaan, ya. Pendustaan, pembohongan. Dan, pokoknya apa adanya, dari pengukuran itulah, akhirnya saya suruh bagaimana cara memakai kirikil tadi. Maksudnya, apakah 24 jam atau 12 jam dari pengukuran itu. Tapi yang jelas, tingginya ketika diukur besoknya pasti bertambah. Itu yang jelas. Jadi, ini ada foto-foto orang yang, ya saya ambilkan tiga foto saja. Tapi, mohon maaf, wajahnya saya buramkan. Jadi, saya menjaga privasi orang, ya. Yang penting foto aslinya ada di saya. Dan foto aslinya itu, ketika ada orang yang mau ingin tambah tinggi pula datang ke sini, ya saya lihatin. Karena saya simpan di WhatsApp saya. Itu sebagai bukti bahwa, pertama, saya bukan mencari uang dengan cara begini. Kedua, ketika ada yang mau, ya akhirnya saya layani. Tapi, saya tidak menjamin tambah tingginya itu berapa. Nah, jadi ingat ya. Saya tidak menjamin tambah tingginya itu berapa. Jadi, saya tidak menerima komplainan soal itu. Ketiga, saya tidak menerima orang yang telah berumur 22. Ada lagi pertanyaan, kalau yang perempuan bagaimana, om? Ya, saya tidak tahu. Tapi, petunjuk yang saya dapat dulu itu sampai umur 22. Saya kan bukan orang paham tool dengan medis. Jadi, demikian, sahabat. Video saya kali ini adalah ingin memberitahu bahwasannya saya tidak melayan khusus soal begini. Tapi, jika ada yang mau, silahkan hubungin WhatsApp saya. Dan, saya tidak menjamin, saya tidak menjamin dia akan bertambah tinggi berapa sentimeter tidak. Tapi, yang jelas, dia pasti bertambah tinggi. Jadi, demikian, sahabat ya. Saya tidak mau bergusta, saya tidak mau menipu, saya tidak mau. Seperti orang yang tadi bercerita, dia sudah ikut terapi ini, suplemen ini, segala macam ini. Habis uang juta-jutaan, satu senti pun tidak bertambah. Kalau bagi saya itu, seharusnya ketika terapi itu, harus ada minta perjanjiannya. Dan, saya, di tempat saya ini, kalau memang ingin seperti itu, saya tidak menjamin tingginya itu tambahnya sampai berapa senti. Tapi, yang jelas, saya menjamin tingginya pasti bertambah. Oke, sudah jelas ya. Jadi, saya tidak menerima komplain setelah itu. Misal, wah, saya kan maunya nambahnya 10 senti, om, 20 senti, om. Kenapa tidak tercapai? Lah, itu tidak urusan saya. Saya tidak menjamin hal itu. Cuma, yang jelas, tingginya bertambah. Ada buktinya dengan pengukurannya sendiri itu. Dan, pengukuran di rumahnya sendiri besoknya. Nah, kalau dia jujur, terserah. Tidak jujur pun terserah. Baik, sahabat. Demikian video saya kali ini. Terima kasih. Jika bermanfaat, silakan dibagikan. Ini, kebetulan saya membuat video ini. Saya habis sholat subuh. Pokoknya ditambah, saya juga tidur semalam jam 2. Bangun sebelum subuh. Buat kopi. Mungkin wajah saya kurang tidur ya. Pokoknya demikian. Oke, sahabat semua. Terima kasih. Sukses bagi sahabat. Dan kita semua di sini. Sukses selalu bagi negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax